Halo Sob, salam semakin depan, ketemu lagi bersama gue Raffi dan juga pekameramen kita yang setia itu Mas Kiyoi ya kan mau menjawab komentar dari follower-follower utama sejahtera motor yang minta dispil Aerox 155 versi standar 2024 Silver Giant, let's go kita ingin membahas fiturnya terlebih dahulu sebelum kita detail strippingannya, all new Aerox 155 ini fiturnya gak beda jauh sama yang Connected ABS ya oke, kita ke fitur yang pertama dulu di bagasinya, kita lihat bagasinya ini seluas 25 liter, di 25 liter ini kalian bisa ngaruh ikan yang banyak disini belanja ke pasar, pokoknya ini menunjang aktivitas kalian banget, tapi jangan masukin anak disini ya, jangan, bahaya fitur yang kedua itu sama, gak lebih jauh, bensinnya itu dia di 5,5 liter kapasitasnya, mesinnya itu udah blue core hybrid juga VVA, liquid cool pastinya, bikin mesin lu gak panas, dan juga di fitur ini juga gak ada sistem start and stopnya kalian juga gak perlu takut boros bensin, karena ini udah blue core hybrid yang bikin ekosistem jadi mesinnya itu kita langsung ke bensinnya, kita lihat bensinnya sob, ya 5,5 liter kapasitas fullnya setiap motor Yamaha yang sekarang tuh pasti ada lampu hazardnya, dan ini pun gak ketinggalan digital speedometer itu gak lepas dari Aerox ini ya sob, shockbackernya itu kalau yang versi standarnya gak ada subtanknya cuman kalau yang Connected ABS itu ada, dibannya itu dia wide tire tubeless, ini buat cornering pas banget lu belok 90 derajat atau 180 derajat, itu lu bisa cornering fitur yang selanjutnya itu ada di cover dari radiator anti kipas kipas club, bro sop bro sop oke kurang lebih fiturnya semudah itu sesimpel itu, ingin kita lebih dalam bahas lagi berdasarkan komentar, kita mau review strippingan lagi ini dia strippingan yang paling gue suka, tulisan Aerox X-nya tuh disini sob ternyata, gue liat kemarin tuh baru engeh, tau gak sih? Aerox, nih body X ini nih nah di body X yang ini, dia beda sama versi yang lain, dia pake yang dope kita ke bagian depan sob, di bagian depan itu ada strippingan Aerox VVA, variable valve actuation liquid cool disini strippingannya, detail warnanya itu ada hijau kuning nah di hijaunya itu, zoom, 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 ada kayak apa ya, desain-desain di dalamnya itu tuh air, 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 Aerox, 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 gitu lah kurang lebih ya di joknya itu dia bordir gitu nah disininya juga ada kayak cap Aerox, petas dicap disini Aerox, ini desain terbarunya lebih, apa ya, lebih street, urban street style kayak gitu lah kayak anak-anak jaman sekarang banget, keren pokoknya nah, ini di ujung belakang ini, body belakang ini ada kayak logo Yamaha gitu ya ini tuh bukan speaker sob, ini tuh gue udah gue pegang nih ya ini tuh kayak karet gitu, bahan kayak tempel gitu ya terus, pokoknya ini keren banget sih kayak yang di depan sih, di depan juga kayaknya bukan sticker deh fitur selanjutnya, itu dari dashboardnya ya ada dashboardnya, tinggal pencet aja nah, di dalamnya itu ada buat nge-charge sob nah, jelas banget disini bisa naruh HP, bisa langsung colok HP lu disini tuh, tapi ini jual terpisah nih, kepala colokannya jual terpisah nah, taruh HP deh di dalam, aman ketika lu jalan-jalan jauh tuh lu gak perlu takut buat kehabisan baterai HP-nya takutnya yang lu nge-chat kan lu bisa taruh HP disitu dan aman juga gak akan dimaling bener gak sih? bener kan sob? kita ke velgnya di velgnya itu dia warna yang beda banget sama yang lain dia berani dia pake warna cyan kali ini gua udah bisa sebutin warna cyan bukan cyan cyan cukup lu bawa duit kesini ketemu sama gua janjian dan juga kameramen gua yang setia bawa duitnya itu 2.800.000 tapi itu baru DP ya lu bisa bawa pulang motor ini baru DP gue Raffi dan kameramen gua yang setia mas Kiyoyi pamit undur diri sampai ketemu lagi bawa pulang motor ini salam semakin di depan waktunya cinematic selamat menikmati